Hai semuanya, selamat datang di My Tips Cantik Udah lama banget aku gak bikin video tentang hal-hal yang aku sukain di bulan ini Eh, sekarang udah bulan Oktober ya, berarti bulan September Jadi aku akan nunjukin dari mulai skincare, body care, makeup, terus udah gitu Kayak perintilan-perintilan yang aku suka selama bulan September Oke, jadi kita mulai Pertama, aku akan mulai dengan skincare Sekitar 2 bulan yang lalu, aku attend press release, eh sorry, press conference-nya brand korea namanya Seul Wasu Nah, ini tuh, aku juga pertama kali dapet undangannya kayak, ini apa ya, I've never heard of it before Ternyata, pas aku taro di path, beberapa temen aku udah tau gitu, ini tuh brand korea, oh iya, nyokap aku pake itu segala macem Pas aku pergi ke press conference-nya, ternyata Seul Wasu itu adalah brand korea Yang termasuk, eh, apa ya, luxury brand-nya Tunggulannya adalah Seul Wasu First Care Activating Serum Nah, ini aku gunain udah, udah habis sih sebenernya, ini udah, udah, udah habis Eh, kerasa banget perbedaannya karena dia justru dipake sebelum serum Jadi dia lebih concentrated lagi dibanding serum Sehingga produk apapun yang kamu pake, setelah kamu pake si First Activating Serum ini Itu akan juga lebih meresak ke kulit, dan aku ngerasa kayak kulit aku, minyaknya berkurang, jadi lebih cerah segala macem And, thank God that I got this for free Karena kalo engga, it's more on the pricey side Jadi, hmm, kamu bisa beli ini di Cebu Grand Indonesia, dia udah buka And, yeah, I really think this is a great skincare investment Next, kita akan move on ke body care Aku suka banget sama Sway Powder Fresh Sebenernya, kalo kamu udah temen aku dari jaman jebok tuh pasti tau kalo aku cinta banget tau bau bedak Dan, apa-apa aja, kayak segala sesuatunya dari mulai perfume, udah gitu, sabun mandi Kalo udah, itu tuh pasti aku seneng cari yang aromanya tuh kayak bedak Terus, pas aku nemuin Sway Powder Fresh Body Lotion yang wanginya emang bener-bener powder fresh Aku pikir, ah ini malingan nih, ga terlalu bedak kok Ternyata bedak banget, aku suka I've been wearing it like, I don't know, everyday for the past month Kayak kalo body lotion, aku ga terlalu, ga suka yang terlalu nyengat Jadi, ini tuh pas banget tuh pake sehari-hari Next, aku juga ada body care Ini adalah Sampar Lab of Luxury Sea Scrub Ini juga aku dapet dari waktu aku nge-judge untuk, apa, Harper's Bazaar Beauty Award Kan aku jadi one of the judge panel, and I got so many products Some of them ada yang aku bagi-bagihin, some of them ada yang aku pake for personal use Dan ini adalah salah satu produk yang bertahan Ehm, sebenernya satu hal yang aku suka banget dari produk ini adalah wanginya Wanginya tuh kayak, apa ya, it smells like, like an expensive spa Wanginya tuh ngebikin kamu relax, jadi, dan ini bukan scrub yang kamu pake, apa ya, di dur, memba-mba gitu, engga Jadi, scrub yang kamu pake pada saat kamu mandi, jadi, it's like a wash of scrub, body scrub And, whenever aku pake ini, setelah itu kulit aku rasanya tuh kayak smooth, and, and I just love the scent, basically So, yeah, I really love this, and ternyata, dia mengandung essential oil, and real sea salt, so, it's very good Masih di body product, aku nyuri ini dari, ini sih, dari my mom's perfume cabinet Jadi, ibu kalo nonton, aku pinjam parfumnya Ehm, I've never been a fan of Chanel's perfume, aku ga pernah suka Mau yaitu Chanel No.5, Chanel Chance, aku ga pernah suka Tapi, ga tau kenapa, kemarin aku kayak lagi iseng-iseng main ke kamar ibu, udah gitu, aku ngeliat Ini, aku cobain aja gitu, asal semprot, eh, aku suka banget wanginya, kayak I don't know, it smells, I don't know, aku explainnya gimana, tetep ada aroma bedaknya, kalo menurut aku ada aroma bedaknya sedikit It smells mature, and confident, gitu Tau deh, aku ga tau sih gimana ngebasinnya, tapi, emangnya enak banget, and I really, really like it Chanel Jersey Okay, next, we're moving on ke kategori makeup Nah, ini mungkin, your favorite category, dan ini juga salah satu kategori favorit aku Nah, I love the color black and gold so much, and I mean, I prefer gold rather than silver Jadi, pada saat aku ngeliat, emm, if sang lo orang ngeluarin packagingnya limited edition black and gold Kayak, gimana caranya gue harus dapet ini, a product, gitu Suka banget aku mau packagingnya, so, so glamers Dan, ternyata pada saat aku buka, warna dalamnya juga ternyata oke Jadi, dia ga cuman cantik di luar, tapi dalamnya juga bagus, gitu, and I really love it Aku dapet ini, diole-olein sama temen aku, emm, dia dapet di tank Singapore Mudah-mudahan sih masuk kesini ya, kalo masuk kesini, sih, sih, bakal oke banget And, one thing about this, is that really light, dia sama sekali ga berat It looks heavy, but it's not, it's like super duper light NYX Color Lip Balm Ini, nah ini, aku dapet kemarin, waktu gathering Vanity Trove Kan NYX jadi sponsor kita, nah udah gitu, everyone has dapet goodie bag Dan, dalemnya itu ada NYX Color Lip Balm Kemarin aku ke counternya NYX, terus aku nanya sama mbak-mbak-mbaknya, katanya ini udah discontinue Nah, aku ga tau nih, whether it's real discontinue or not, but I checked in, di Davenham's Kemang Village Katanya, udah ga keluar produk ini Tapi, ini aku suka banget, soalnya, I love lip balm, I cannot live without lip balm, dan ini ada warnanya Jadi, hmm, apa ya Jadi, ga warnanya, bibirnya tuh ga pucat juga keliatannya Gue ga terlalu, ga terlalu heboh, it's like Sebenernya, konsistensinya looks like a lipstick, tapi it's very moisturizing And I really, really like it Boing Concealer, dari Benefit Ini aku dapet dari palette yang how to look best in everything, makanya ini bentuknya dalam ukuran yang bukan yang asli Kalau yang asli, bulet-bulet gitu Kalau kalian datang kemaren ke beauty class aku di Market Museum, sama Benefit I've been using this, I've been recommending this product untuk kalian yang ada jerawat, atau bekas jerawat Karena, I have a very severe acne scars, dan bekas-bekas jerawat aku tuh banyak banget, dan aku butuh Concealer yang nutup, gitu Dan, Boing Concealer has been one of my favorite for a long time, tapi Karena, susah tadinya kan, nyarinya Karena Benefit ga ada disini Nah, jadinya aku udah, udah lama ga stock up Sekarang Benefit udah di Jakarta, aku udah Jadi gampang gitu, nyari dia Jadi, aku merekomend ini for you Yang mau nutupin jerawat, atau bekas jerawat Or, maybe like, severe under eye yang emang bener-bener harus ditutupin gitu Jadi, ini Boing Concealer oke banget Aku jarang banget ngebahas tentang produk favorit rambut, karena diantara semuanya, dibanding kulit, itu kayak rambut aku paling ga bermasalah Tapi, yang satu hal yang paling annoying banget sama rambut aku adalah kulit kepala itu berminyak banget Dan selama ini, aku pake shampoo Kerastase yang khusus untuk kulit kepala berminyak Sampai aku dianalisis, ini ya, apa Sculpt-nya pada saat aku 24 karat gitu Sama Mbak Manya kayak diliat gitu Kayak, Mbak, ini sebenernya rambut-rambut bukan berminyak, katanya gitu Tapi, ini sensitif kulit kepalanya Jadi, dia recommend Kerastase yang Benefitel Nah, ini, aduh, ini udah botol ketiga aku Dan emang bener-bener ngaruh banget Karena, problem, main problem of my hair is my scalp gitu Dan ternyata, dengan aku pake Benefitel ini Minyaknya jadi berkurang, terus udah gitu juga Jadi ga gampang lepek, ga gampang bau rambutnya Iya, ini aku bisa bilang kalo This is an investment product for the hair Tapi ya, worth it banget gitu Karena aku ngerasa pake shampoo apa aja tuh ga cocok Pasti kayak sehari, besok udah lepek, udah bau gitu Dengan ini rambut aku juga ga gatel-gatel Udah gitu kayak, I don't know, I just love the shampoo so much Terus udah gitu, another Kerastase product I think most of my hair products are from Kerastase I don't know why, it's just that It just works with my hair Dan salah satu produk yang aku dapet dari Kerastase Nah, ini aku ga beli nih, aku dapet Dan aku suruh nyobain, dan nernyata aku cocok banget Adalah Fiber Architect Nah, ini This is for very damaged length and split ends Nah, aku tuh kan ngotot banget ga mau potong rambut Karena kekeh pengen panjang kan rambutnya Jadi, bener-bener harus di-maintain dan dirawat dengan baik Dan ini dipake sebelum di-blow rambutnya Dan konginya super enak Konginya kayak amazingly enak Banget banget Oke, and then I think that's all for the body, and skincare, and makeup, and haircare Sekarang aku punya, aku menunjukkan satu hal Sebenernya mungkin ga penting sih, tapi menurut aku lucu aja Jadi aku, I've been looking at Instagram online shop super duper banyak Terus aku kayak ngeliat casing iPhone Lucu banget Ini juga lucu banget, ini kayak ngikutin yang Chanel Lego It's so cute Tapi yang bikin tambah lucu tuh is because they have Ini Ada Ada talinya Jadi kalo Oke, for example Misalnya aku pake Terus misalnya I'm going out on Aku males bawa tas gitu Tapi kan I wouldn't live anywhere without my phone Nggak mungkin Nggak mungkin Nggak mungkin Nggak mungkin Kayak mendingan Mendingan berat emang orang Apabila aku ketinggalan handphone Nah, ini tuh bisa jadiin tas Jadi Oke, let me show you Lucu banget Nih 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 Jadi Kalo misalnya kamu lagi males Atau misalnya kamu lagi repot gitu Kayak This chain is so useful Gitu gitu Kalo kamu nggak mau pake chainnya juga bisa dicopot Nah, bisa dicopot juga Jadi Yang biasa gitu Tapi Yang menurut aku bikin tambah lucu karena dia ada rantainya Nah Begini Kalo bisa pake kayak gini doang Tapi menurut aku rantainya yang bikin lucu Terus ini juga ada yang lain tulisannya Peace Peace Nah Terus dia ada Kalo yang ini ada Apa ya Kayak ada pegangan untuk Iphone-nya Jadi dia nggak jatuh And Ya, I think that's it For my September favorites Kalo misalnya kalian pengen If you like this video Please Thumbs up And comment Kalo kamu pengen aku bikin video-video September Atau October favorites Or maybe November favorites Karena aku jarang banget bikin video kayak gini I hope you like this video Don't forget to subscribe to my channel And follow me on Twitter At My Tips Cantik Visit my blog www.mytipscantik.com And See you Bye 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 Terima kasih.